selamat berjumpa lagi di channel auto bagus juga channel seputar otomotif teman-teman kali ini kita akan melakukan pekerjaan penggantian kampas koplingnya Avanza 1.3 yang dual VBTI ya yang tahun 2016 akhir ke atas ini kita melakukan pekerjaan penggantian kopling set atau kampas kopling karena tenaga atau powernya sudah lemot ya gak ada tenaga kampas koplingnya sendiri atau spare part atau set Avanza 1.3 dual VBTI itu sama kembar dengan Xenia ya jadi apa itu Avanza atau Xenia sama ya baik sebesar spare part ataupun cara untuk bongkar pasangnya teman-teman ini kita turunkan kopling set nya kita lakukan penggantian spare part ya kita bongkar kopling set lamanya ini kopling set lamanya udah pada selip udah hangus pekas selip-selip gitu mungkin menggantung penggantian kopling cara makanya ini kita ganti spare part yang baru ya yang ori kita lagi pasang release bearing ya terkelakar kalau orang zaman dulu bilang jangan lupa teman-teman dilakukan pelumasan untuk bagian-bagian yang bergerak ya baik itu bergerak maju mundur ataupun putaran ya kalau keringnya itu sendiri bergerak berputar sementara entong-entongnya itu bergerak naik maju mundur ini kita lakukan penggantian kopling set yang baru kita pakai originalnya kawan mobil kita baru matahari sama kampas terbaru kita lakukan pemasangan hati-hati lebih tiap cara masanya dipusahkan posisinya senter ya kalau nggak senter nanti susah masuk ke kopling atau tangan disini kita lakukan hati-hati jangan lupa kita pakai manual Oke teman-teman kita naikkan transmisinya ya atau bak koplingnya ya kita naikkan sampai pas jangan sampai memaksa harus pas ya harus nge-nock mana itu ada knocknya yang sudah terpasang ya teman-teman ya kita pasang baut-baut Oke pastikan semua baut kepala babinya itu terpasang ya teman-teman ya jangan sampai ketinggalan Oke kita udah mulai masang kopel kemudian kopel kita pasang nah itu disitu tujuan kopel sekaligus ngaman kopel sekaligus tujuan center bearing kopel itu temen-temen kita kencangkan pas kencangkan posisi baut kopel yang kaderan itu dan diaktifkan ya temen-temen ya kita udah pasang palangan itu atau bentuk center bearing kopel kita pasang olor itu ya olor transmisi ya kapel transmisi yang ke luas transmisi yang ada di dalam pasang jangan sampai kebalik posisinya kita pasang jangan sampai kebalik posisinya nah selanjutnya kita masukkan oli transmisi yang tadi kita keluarin ya untuk lebih baik sih di ganti baru teman-teman oli transmisi tapi karena honernya bilang enggak usah dulu ya udah mungkin karena pertimbangan biaya ya teman-teman bisa memaksa orang untuk untuk melakukan penggantian juga kalau dananya enggak cukup nanti bisa penggantian kita pasang itu stupar atau cengkraman sasis ya karena sama tapi untuk sekaligus sebagai tujuan salat oke kencangkan terus kencangkan lagi jangan lupa di kunci manual ya untuk memastikan bahwa bener-bener kencang oke semua udah terpasang temen-temen oke oke temen-temen sekarang kita mau tes ya untuk responsif belum bisa mencari oke temen-temen sekarang kita mau tes ya untuk responsif berikutnya responsifnya mobil setelah nanti kopling Oke ya lumayan enaknya udah komplit temen-temen kita kayak kali lagi ya Oke teman-teman sip mantap selamat menikmati